Intro Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna Selamat datang di channel Ngomongin Uang Di video kali ini aku mau bahas tentang pengetahuan ekonomi yang seru banget Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih dikit Tentang latar belakang kenapa sih aku mau bahas tentang hal ini Buat kamu khususnya yang udah mantengin ngomong sejak beberapa bulan lalu Mungkin kamu pernah nih nonton video Tentang pembahasan konsep dasar ekonomi kayak gini Kalau aku perhatiin, di kolom komentar video-video tersebut tuh banyak gitu Yang suka ngaitin konsep inflasi Sama seorang tokoh ekonomi namanya tuh John Maynard Keynes Dengan gagasan ekonominya yang disebut dengan Keynesian Dari beberapa komentar yang aku baca nih Banyak gitu ya yang nganggap ilmu ekonomi yang diajarin di kampus adalah Keynesian Dan Keynesian tuh adalah ilmu yang ngajarin konsep inflasi Dimana inflasi tuh udah ketinggalan zaman Di sisi lain ada juga yang sering nyebut tentang teori MMT Atau Modern Monetary Theory yang tokohnya tuh adalah Michael Hudson Dari sekian banyak komentar tentang Keynesian dan MMT Kalau dirangkum nih kira-kira komentarnya tuh kayak gini Sebetulnya waktu tim ngomu baca komentar itu ada rasa seneng Tapi ada gemesnya juga Seneng karena ternyata banyak orang yang antusias sama ilmu ekonomi Tapi gemes juga gitu karena dari komentarnya kelihatan banget Pengetahuannya tuh cuma sepotong-sepotong gitu Seolah-olah ekonomi cuma ada Keynesian dan MMT doang Nah di video kali ini aku bakalan bahas beragam pemikiran ekonomi Dari apa itu Keynesian, apa itu MMT, dan banyak pemikiran lain Tapi sebelum mulai aku mau sedikit ngelurusin dulu nih Anggepan kalau konsep inflasi itu identik sama Keynesian Seolah-olah inflasi itu ada karena dibikin-bikin aja sama si Keynes Padahal sebenernya inflasi itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu Jauh sebelum si tokoh Keynes ini lahir di tahun 1883 Dokumentasi paling tua tentang inflasi itu ada pada Romawi kuno Yang nyata tentang penyusutan kandungan perak di Coindenarius Mata uang kerajaan Romawi kuno Jadi nih, andaikan Keynes itu nggak pernah lahir ke dunia sekalipun Ya inflasi itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu Dan bakalan tetap ada sampai kapanpun selama ada pertukaran nilai ekonomi Yang kedua aku juga mau ngelurusin nih Anggepan kalau gagasan MMT Michael Hudson itu adalah lawan dari Keynesian Yang seolah-olah tuh saling bertentangan gitu Padahal di website resminya Michael Hudson Dia tuh nulis kalau salmula teori MMT justru berasal dari logika dan ide Keynes Yang dipopulirin di tahun 1930 Loh, kok Michael Hudson malah bilang kalau pemikiran MMT berakal dari Keynes sih? Ya, sebetulnya nih Kalau misalnya kita niat dikit aja buat googling kajian berbahasa Inggris Kamu bisa paham gitu ya gagasan utama Keynesian tuh sebenernya kayak gimana sih Dan MMT tuh gagasan ekonominya kayak gimana Karena kebanyakannya aku liat Pengertian Keynesian dan MMT yang populer di Indonesia justru beda banget Sama literatur keilmuan dengan referensi berbahasa Inggris Jadi seolah-olah netizen Indonesia tuh punya pengertian yang beda sendiri Tentang MMT dan juga Keynesian Dibandingin sama orang-orang di luar negeri Padahal kalau ditelusuri nih Pemikiran ekonomi MMT dan Keynesian tuh justru punya beberapa kemiripan Misalnya nih, keduanya nyatain kalau pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat Kalau misalnya pemerintah memperbanyak uang beredar Dengan cara bikin proyek padat karya buat nyerap tenaga kerja Selain itu, keduanya juga berpendapat Kalau pemerintah dan bank sentral tuh harus berperan aktif buat ngurusin ekonomi Wah, kalau gitu terus pemikiran ekonomi yang jadi lawan konsep MMT apa dong? Menurut Michael Hudson sendiri Teori ekonomi yang paling nantang gagasan MMT itu adalah Pemikiran monetaris Chicago School dan juga Austrian School Nah, yang bikin aku heran tuh justru Kenapa netizen yang dukung MMT malah mempermasalahkan Keynesian? Padahal kan justru harusnya yang dikritik itu adalah pemikiran monetaris atau Austrian economics Yang emang jelas-jelas selalu ngekritik gagasan MMT Kalau aku tebak sih, banyak yang belum bener-bener tahu Pemataan pemikiran ekonomi secara menyeluruh Jadi yang dibayangin tuh ilmu ekonomi cuma ada Keynesian dan MMT aja Padahal sebetulnya pemikiran ekonomi tuh ada banyak banget Dan ilmu ekonomi yang dipelajarin di kampus atau di perkuliahan juga bukan cuma Keynesian aja Tapi ada banyak banget Mulai dari teori klasik ekonomi, pemikiran monetaris, Austrian economics Dan itu semua tuh punya sudut pandang yang beda satu sama lain Para ekonomi itu punya premis atau sudut pandang yang beragam banget Jadi bukan cuma Keynesian atau MMT aja Sekarang mungkin kamu penasaran Emangnya apa sih perbedaan dari aliran-aliran ekonomi tersebut? Sebetulnya pemikiran Keynesian tuh kayak gimana? Kalau MMT pengertiannya kayak gimana? Apa bedanya Keynesian dan teori ekonomi klasik? Terus kalau monetaris Chicago dan Austrian itu apa? Oke, sekarang aku mau jelasin tentang semua konsep pemikiran ekonomi tersebut Tentunya dengan bahasa yang sederhana banget Supaya kamu yang awam dan gak punya latar belakang pendidikan ekonomi sama sekali tuh bisa ngerti juga Kita mulai dulu bahas dari teori ekonomi klasik Prinsip utama dari teori ekonomi klasik adalah Aktivitas perdagangan bisa berjalan sendiri tanpa harus diatur-atur Atau bahasa kerennya tuh adalah laissez-faire Menurut pemikiran ini, masyarakat secara natural bakalan dagang sendiri Jadi kalau ada kebutuhan yang belum terpenuhi nih di masyarakat Mereka tuh bakalan berusaha buat nyediain kebutuhan tersebut Dan dijual dengan harga yang udah disesuaiin sama tingkat permintaan dan juga kelangkaan barang Makin tinggi permintaan dan makin langka barangnya Iya, makin mahal juga harganya Menurut teori ini, pemerintah tuh gak perlu tuh ikut campur apa-apa soal ekonomi Pemerintah gak perlu ngebatesin perdagangan Atau ngasih keistimewaan ke pihak-pihak tertentu Soalnya kalau pemerintah ngatur Itu tuh justru malah makin ngerusak kesetimbangan pasar Yang didasarin sama permintaan dan penawaran Toko besar di teori klasik ini tuh ada Adam Smith, Robert Malthus, John Stuart Mill, dan lain-lain Pemikiran klasik ini dibentuk sekitar tahun 1776 Jadi komentar netizen yang kayak gini kurang tepat ya Karena Adam Smith dan Keynes itu beda zaman Kelahiran dan pemikiran mereka aja tuh jaraknya 150 tahun Sekarang kita bahas teori ekonomi selanjutnya yaitu Keynesian Ini adalah salah satu teori ekonomi yang paling sering disebut di kolom komentar YouTube ngomu Nah, kalau pemikiran klasik kan bilang bahwa ekonomi tuh bisa jalan sendiri Dan nemuin kesetimbangannya sendiri Buat Keynes, ekonomi tuh gak bisa dibiarkan gitu aja Kalau misalnya terjadi krisis nih Ekonomi tuh gak akan bisa cepat pulih dengan sendirinya Harus ada peranan bantuan pemerintah Supaya ekonomi bisa dibangkitin lagi Ini nih, perdebatan yang paling sering terjadi di kalangan ekonom Di satu sisi, banyak ekonomi yang berpendapat Kalau pemerintah itu harusnya gak usah terlalu kucampur buat ngurus perekonomian Biarin aja pedagangan bebas yang bakal nyesuaiin dan beradaptasi sama situasi Karena penyesuaian kondisi secara natural itu adalah cara yang paling efisien Tapi di sisi lain, ada ekonomi yang bilang Kalau pemerintah itu harus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi Karena penyesuaian secara natural itu terlalu makan waktu yang lama Jadinya harus dibantu sama kebijakan pemerintah Nah, mungkin ada yang belum kebayang nih Emangnya contoh intervensi ekonomi sama pemerintah kayak gimana sih? Misalnya nih, ngasih stimulus ekonomi ketika terjadi krisis Terus ngebatasin perdagangan dengan cara naikin cukai, tarif, embargo, dan lain-lain Bisa juga ngebantu BUMN yang mau bangkrut Walaupun bangkrutnya gara-gara korupsi Terus mencegah monopoli dari satu perusahaan Ngestimauin sekelompok pihak dalam berbisnis, dan lain-lain Oke, sekarang kita balik lagi ke keensian Keynesian itu bilang kalau peran aktif pemerintah penting dalam ekonomi Nah, contoh penerapannya kayak gimana sih? Salah satu contohnya itu ketika John Maynard Keynes ngasih masukan ke Presiden Roosevelt Buat ngatasin krisis ekonomi terparas panjang abad 20 Yang dinamain The Great Depression di tahun 1930-an Dari masukan Keynes ke Roosevelt dan juga beberapa pertimbangan lain Lahir nih kebijakan pemulihan krisis yang dinamain New Deal Emangnya kebijakannya kayak gimana sih? Jadi buat ngatasin krisis ekonomi, pemerintah harus nyiptain lapangan kerja buat masyarakat Anggaran belanja atau APBN itu harus dikencengin Duitnya harus disalurin ke masyarakat dengan cara bikin proyek-proyek padat karya Supaya masyarakat tuh bisa kerja dan akhirnya punya duit buat belanja Dan ujung-ujungnya, ekonomi jalan deh Kalau mau disederhana ini, gagasan Keynes itu identik sama peran aktif pemerintah dan juga stimulus ekonomi Jadi sebetulnya gagasan Keynes itu nggak terlalu berhubungan sama inflasi atau pandangan anti mencetak uang Karena konsep inflasi itu udah ada jauh sebelum Keynes lahir Dari era ekonomi klasik aja tuh udah dibahas Dan di era kolonial sebelum Keynes lahir juga udah sering jadi studi Terus nyudil dengan basis Keynesian ini bisa dibilang berhasil nggak sih? Nah, penganut Keynesian sih bilang Kalau nyudil ini adalah bukti keberhasilan dari gagasan Keynes Tapi ada juga ekonomi monetaris yang nganggap Kalau pemulihan krisis Great Depression ini justru jadi lama Gara-gara pemerintah tuh terlalu ikut campur Oke, sekarang kita lanjut bahas pemikiran ekonomi berikutnya, yaitu monetaris Ekonomi monetaris ini sering banget identik sama Chicago School of Economics Disebut Chicago School karena aliran ini lahir dari para ekonom Universitas Chicago Dimana tokoh terbesarnya adalah Milton Friedman Nah, bisa dibilang nih, pemikiran monetaris ini seringkali bertentangan sama Keynesian dan juga MMT Pemikiran monetaris ini punya kesamaan sama teori klasik Yang baru mendapat kalau cara paling efektif dan efisien dalam pemulihan ekonomi Adalah dengan ngebiarin masyarakat pedagang secara bebas Dimana secara perdagangan, masyarakat tuh dipercaya bisa beradaptasi Dan juga nemuin caranya sendiri secara natural dan efisien Berdasarkan dinamika permintaan dan penawaran Dalam hal ini, pemerintah cukup berperan sebagai pengawas aja Kalau misalnya terjadi hal ekstrim, misalnya tuh perusahaan lingkungan Yang akhirnya bikin ekonomi dan kegiatan masyarakat nggak bisa jalan Sementara intervensi ekonomi cukup dari sisi monetar aja Yaitu tingkat suku bunga dan peredaran uang supaya bisa ngejaga nilai mata uang Dan juga tingkat inflasi biar sesuai sama situasi ekonomi Eh, ngomong-ngomong kamu masih pada inget nggak perbedaan kebijakan fiskal dan moneter? Aku bahas sekilas ya biar kamu jadi makin ngerti lagi konsepnya Jadi kebijakan moneter itu dilakuin sama bank sentral Mencakup tingkat suku bunga dan peredaran uang Buat ngejaga inflasi dan juga nilai tukar rupiah Sementara kebijakan fiskal itu dilakuin sama pemerintah eksekutif Kayak presiden dan menteri keuangan Mencakup semua hal yang berhubungan sama penggunaan dan penerimaan APBN Nah, mungkin nggak lo bingung nih Kenapa sih kebijakan ekonomi harus dipisah gitu antara bank sentral sama pemerintah? Sebetulnya bank sentral itu diupayain jadi lembaga independen negara Supaya kebijakannya bisa bener-bener murni didasari sama situasi ekonomi negara Dan nggak bisa disalahgunain atau dimanipulasi gitu buat kepentingan politik pemerintah Kalau bank sentral itu dicampur nih sama kekuasaan eksekutif dari pemerintah Yang dikhawatirin adalah kebijakan ekonomi jadinya selalu bercampur sama kepentingan agama politik Dan nggak muni lagi buat ngejaga stabilitas ekonomi Oke, bisa dibilang Keynesian itu lebih condong ke kebijakan fiskal dan juga dominasi peran pemerintah Sebaliknya nih, monetaris lebih condong ke kebijakan moneter dan juga peran bank sentral Di mana peran fiskal semua pemerintah sebaiknya tuh minim banget Kita lanjut lagi bahas tentang monetaris Chicago Pemikiran ini selalu pakai data analisis, model matematika, statistik, ekonometri Dan juga pendekatan kuantitatif sebagai landasan empiris buat ngambil kesimpulan Jadi, bisa dibilang nih, semua perhitungan rumus-rumus ekonomi yang kamu pelajarin di sekolah atau kuliah Ya, itu tuh pendekatan monetaris Chicago yang emang selalu ngeliat dari rumus, data, dan juga angka Nah, tadi kan kita udah bahas tentang ekonomi klasik, Keynesian, dan juga monetaris Sampai sini mungkin kamu bertanya-tanya gitu, penasaran Negara mana sih yang pakai monetaris Chicago? Negara mana yang pakai ekonomi klasik? Ada yang tahu nggak? Jawabannya, nggak ada satupun negara yang ngadopsi satu teori ekonomi secara menyeluruh Kebanyakan negara pakai teori ekonomi sesuai sama kebutuhan Misalnya nih, Keynesian cenderung dijadi referensi ketika terjadi krisis Pendekatan model monetaris sering dipakai buat nentuin batas mencetakan uang beredar M1, M2, dan lain-lain Jadi, ya nggak pernah ada tuh Negara A selalu pakai sistem Keynesian Negara B selalu pakai monetaris Negara C pakai MMT, dan lain-lain Di kampanye politik, seringkali kandida tuh ngejanjin program ekonomi yang diadopsi dari salah satu teori ekonomi Jadi memang teori ekonomi yang diterapin itu bisa dinamis banget tergantung sama pemimpinnya Oke, sekarang kita bahas tentang teori ekonomi selanjutnya yuk, yaitu Austrian School Aliran ekonomi ini dikembangin sama ekonom dari Austria di abad ke-19 Pemikiran Austrian tuh fokus sama aksi reaksi individu terhadap dinamika permintaan, penawaran, kelangkaan, dan juga harga Beberapa tokoh yang paling dikenal dari konsep ini adalah Karl Menger, Friedrich Hayek, dan juga von Mises Pemikiran ekonomi Austrian ini sering disebut sebagai a study of human action Soalnya emang ngeliat fenomena ekonomi dari sisi reaksi individu, subjektivitas, dan dinamika persepsi manusia yang akhirnya tuh nyiptain nilai ekonomi Dalam pemikiran Austrian, semua pendekatan data, model matematika, rumus ekonomi, dan lain-lain tuh dianggap cuma omong kosong doang Rumus GDP, inflasi, dan lain-lain mereka anggap cuma konsep yang ngada-ngada aja Kenapa bisa gitu? Karena ekonom aliran Austrian ini tuh percaya kalau waktu bakalan terus ngubah selera manusia Jabang pemikiran Austrian yang populer saat ini adalah behavioral economics Oke, sekarang aku mau bahas teori ekonomi yang terakhir yaitu MMT Sebetulnya, pengertian dasarnya tuh kayak gimana sih? Jadi MMT tuh adalah gagasan ekonomi di mana pemerintah punya kontrol terhadap aspek moneter Yang artinya, pemerintah bisa mempengaruhi bank sentral buat bisa nyetak uang sebanyak mungkin Yang dibutuhin buat pembangunan negara Di sisi lain, tingkat suku bunga juga diupayain serendah mungkin Atau bahkan 0% buat macu peredaran uang di masyarakat Dalam pemikiran MMT, negara tuh gak perlu lagi tuh ngandelin pajak buat penerimaan negara Dan juga gak perlu minjem utang dari luar negeri Toko yang terkenal mengadvokasi MMT tuh sebetulnya ada banyak nih Ada Stephanie Kelton, Randall Ray, Bill Mitchell, Warren Mosler, dan juga Scott Full Wheeler Nah, bisa dibilang MMT ini adalah cabang pemikiran ekonomi baru Yang didasarin sama beberapa konsep ekonomi sebelumnya Kayak general theory, chart wise theory, dan juga sektoral balance approach Hasil sintesa beberapa konsep itu akhirnya melahirkan MMT Sebagai gagasan teori yang baru, MMT belum bisa diterima luas sama banyak ekonom lain Terlepas dari aliran ekonomi manapun Khawatirnya MMT ini bisa ngapus independensi bank sentral Penyalahgunan kekuasaan politik Sampai adanya potensi hiperinflasi Di tahun 2019 nih, pernah ada polling gitu di Universitas Chicago Terada 42 toko ekonomi di seluruh dunia Dari berbagai aliran ekonomi Jadi mereka tuh diminta buat nilai setiap premis dari gagasan ekonomi MMT Hasil pollingnya kayak gini Dari 42 ekonom dunia 100% nyatain gak setuju, sangat gak setuju, dan juga gak ngejawab terhadap gagasan MMT Gak ada satupun ekonom yang ngejawab setuju ataupun sangat setuju Eh, tapi-tapi kenapa sih MMT tuh gak dicobain dulu aja? Nah, ekonomi tuh beda sama ilmu eksperimental lain yang bisa diuji di lab Buat muji sebuah teori ekonomi, kelinci percobanya adalah sebuah negara dan juga seluruh masyarakatnya Jadi gak semudah itu buat coba-coba ngejalanin sebuah gagasan ekonomi yang baru Oh iya, ada sebagian anggapan yang ngira Kalau MMT udah diterapin di Cina, sampai akhirnya berhasil jadi negara maju Bener atau enggaknya, kita lihat pake data aja ya Yang pertama, pencetakan uang di Cina itu masih wajar Mereka gak nyetak uang sebanyak-banyaknya Bahkan pencetakan uang di Indonesia aja tuh masih lebih kenceng Yang kedua, Cina masih ngalaman inflasi Dan di tahun ke tahun jelas ada datanya Yang ketiga, Cina masih punya utang negara Di tahun 2020, utang negara Cina itu sebesar 7 triliun USD Kira-kira setara sama 45% GDP mereka Dan yang keempat, Cina masih mungut pajak ke rakyatnya Jadi kalau ngomongin soal data empiris nih Cina sampai sekarang masih ngejaga pencetakan uang Masih ngalaman inflasi, masih punya utang negara Dan juga masih mungut pajak ke rakyatnya Sebetulnya masih jauh banget ya dari premis-premis Yang dinyatain sama gagasan MMT Oke, sebelum aku tutup video ini Aku mau ngasih disclaimer dulu Video ini bukan dibikin buat ngejelekin gagasan MMT Karena memang dalam setiap keilmuwan Tentu bakalan selalu ada gagasan baru yang diajuin Dan gagasan itu bakalan ngelewatin proses uji coba, peer review, dan juga pembuktian teori Dari video ini, aku berharap sobat ngomong semua Jadi punya pandangan yang lebih menyeluruh dan mendalam Terkait berbagai pendekatan pemikiran ekonomi Baik itu teori klasik, Keynesian, MMT, dan juga teori lain Jadi diskusinya tuh bisa lebih luas ya Nggak sekedar Keynesian atau MMT doang Juga bisa nalar lebih dalam pakai data dan juga buku yang piris Oh iya, rangkuman dari video ini bisa kamu lihat di tabel ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetap di channel Ngomongin Uang Karena ngomongin uang, nggak ada abisnya Terima kasih telah menonton!